Pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kabupaten Siak 2024 di Stadion 8 Bola Sultan Ismail Siak dibuka dengan parade atlet diiringi penampilan drum band Kabupaten Siak. Acara pembukaan berlangsung meriah dan dihadiri oleh Bupati Siak Al-Fedri, Wakil Bupati Siak Husni Merza, serta juga menjabat sebagai Ketua Konik Kabupaten Siak. Pada kesempatan ini hadir juga Wakil Ketua DPRD Siak Androy Aderiandra, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak Syafrizal, PLT Kepala Dinas Pendidikan Roji Chandra, Unsur Porkopimda, para asisten dan sejumlah Kepala OPD. Dengan pesertanya, ya Pak Miki ya? Ya betul sekali Astri, para wasir ini akan menjalankan Pada Pobda tahun 2024 di Kabupaten Siak ada 9 jamaah olahraga yang akan diperlombakan. Betul sekali. Yang akan melintas berikutnya adalah utusan dari Kecamatan Tualang. Mereka mewakili Kecamatan Dayun dalam berbagai jamaah olahraga dan bertujuan untuk meraih prestasi yang terbaik. Panitia pelaksana Pobda yang juga Kadispora Kabupaten Siak Syafrizal menyampaikan kegiatan pekan olahraga pelajar daerah terakhir dilaksanakan pada tahun 2017 dan ditiadakan karena pandemi COVID pada tahun 2020. Baru pada tahun 2024 kembali diselenggarakan dan akan berlangsung dari tanggal 11 hingga 16 Mei 2024 dengan 1.400 peserta pelajar dari 14 kecamatan di Kabupaten Siak yang mempertandingkan 9 cabang olahraga, antara lain sepak bola, volley, takrau, badminton, pencah silat, atletik, tenis lapangan, dan 2 cabang olahraga lainnya, yakni basket serta renang, diselenggarakan di Kecamatan Tualang. Bupati Siak Al-Fedri mengapresiasi kegiatan pekan olahraga pelajar daerah Kabupaten Siak. Event olahraga ini digelar bertujuan untuk menyeleksi para atlet terbaik yang akan bersaing pada pekan olahraga pelajar daerah ketingkat Provinsi Riau dan persiapan perapon mendatang. Bupati Siak Al-Fedri berharap dengan terlaksananya pekan olahraga pelajar daerah bisa meningkatkan semangat para pelajar untuk meraih prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, serta menjunjung tinggi sportivitas hingga pertandingan selesai. Nah harapannya memang, Data Pesan Pemuda tahun 2024 ini akan menghasilkan mendireksi atlet-atlet yang berprestasi tingkat potensia untuk BPP Pemuda yang disanakan nanti di Kota Pembalu di bulan Juni tahun 2024. Harapannya, harap anak peserta jenis potensia meraih prestasi terbaik di tingkat Provinsi Riau. Bapak dan Ibu sekalian akan kita saksikan bersama barisan selanjutnya yaitu kontingen dari kecamatan Minas. Generasi Minas, jiwa pengenang. Penyiputan mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.